Jai Sri Ram Jadi sebenarnya hari ini Saya seharusnya berada di Bali Untuk merayakan Ram Nawami Tetapi Krishna Berkendak lain Kita boleh saja berencana Tetapi Krishna sebagai penguasa tertinggi Beliau yang menentukan apakah rencana kita akan Sesuai dengan apa yang kita inginkan Dan faktanya Sekarang saya lagi berada di Mayapur Tetapi secara Mentally Secara mentalitas Saya bisa berada di Bali Dan merayakan Sri Ram Nawami Dan merayakan ulang tahun Sri Sri Radha Madhava Di Giyanyar Ini adalah mimpi saya sebenarnya Bahwa saya akan ada di Bali Dan bersama teman-teman Berkumpul Merayakan Sri Ram Nawami Dan ulang tahun Sri Sri Radha Madhava Tapi bagaimanapun juga Semuanya pengaturan Krishna Dan kita harus tetap merasa Bersyukur dan bahagia Jadi Hari ini di seluruh dunia Orang-orang pada berbicara tentang Sri Ram Mereka memiliki Ram Kata Tetapi Dalam sebuah kisah Ramayana Ada seseorang yang berperan penting Tetapi jarang sekali Dia itu dibicarakan Jadi keseringan kita Menceritakan tentang kisah Sri Ram Bagaimana agungnya Sri Ram Laksmana Dan Hanuman Jadi ada sosok seorang penyembah Penyembah Sri Ram Yang begitu Agung juga Tidak kalah agungnya dengan Penyembah-penyembah Sri Ram yang lainnya Seperti Hanuman Jadi dalam Srimad Bhagavatam Sekandar 3 Itu dijelaskan Jadi Kita mungkin Berfikir Kenapa sih saya harus mendengar tentang Lila-lila penyembah Kenapa tidak hanya Lila Sri Krishna saja Kenapa kita tidak hanya mengagungkan Sri Krishna Apa sih pentingnya Untuk mengagungkan penyembah Krishna juga Jadi seloka ini memberikan jawaban Surutasyapumsam Sucirasramasya Jadi Mahatma Widura Mengatakan bahwa Kita juga harus mendengar tentang Lila-lila penyembah murni Sri Krishna Tidak hanya Sri Krishna Tidak hanya Sri Krishna saja Karena Pada Rawindam Hridaya Suye Syam Karena penyembah murni Sri Krishna Penyembah murni Tuhan Selalu Menyimpan kaki Padma Sri Krishna Di dalam hati mereka Jadi Pada Rawindam Hridaya Suye Syam Jadi ketika kita mendengarkan Guna Atau kualitas Sifat-sifat penyembah murni Tuhan Yang selalu menyimpan Krishna di dalam hati mereka Yang dalam artian Mereka itu tidak pernah terpisahkan Dengan Sri Krishna Maka secara langsung Kita ketika kita membicarakan Tentang penyembah murni Lila-lila penyembah murni Maka kita juga akan Terhubung langsung Dengan Krishna Karena penyembah murni itu Adalah mediator Penghubung antara Krishna dengan diri kita Tatat gunanu Srawanam mukunda Jadi Karena penyembah murni itu Selalu terkait dengan mukunda Atau Krishna Yang bisa memberikan pembebasan Maka ketika kita Bermeditasi Berbicara tentang Lila-lila mereka Kita juga akan Mendapatkan Pembebasan Jadilah Jadi inilah pentingnya Bahwa Mendiskusikan tentang Lila penyembah juga Sangat penting Makanya Pariksit Maharaj Memiliki waktu Tujuh hari Pariksit Maharaj Tidak hanya Langsung Bertanya kepada Sukadeva Goswami Tentang Lila Sri Krishna Tapi Pariksit Maharaj Juga ingin tahu Siapa sih Druah Maharaj Siapa sih Peralad Maharaj Dan penyembah-penyembah Agung yang lain Jadi sosok yang ingin Saya ceritakan Pada hari ini Mengenang Kisah dari Ramayana Karena hari ini adalah Ramdhawami Jadi sosok ini adalah Jatayu Jarang kita Membicara tentang Jatayu Orang hanya berbicara Tentang Hanuman Bagaimana Hanuman itu Begitu kuat Berperan dalam Membantu Sri Ram Mengalahkan Rawana Atau Sugriwa Atau Jambawan Tapi Jatayu Jarang sekali kita Dengar orang itu Membicara tentang Jatayu Jadi Jatayu adalah Seorang Penyembah murni Sri Ram Dalam wujud Burung Vulture Jadi Jatayu ini adalah Sosok burung Yang sudah tua Jadi ketika Rawana Ketika Rawana Menculik Sita Devi Jadi ketika Rawana Mengambil tangan Sita Devi Dan menempatkan Sita Devi Di pesawatnya Rawana Bimananya Rawana Jadi Rawana ini terbang Dan Sita Devi Berteriak Untuk meminta tolong Menteriakan Nama suci Sri Ram Dan memanggil Laksmana Untuk pertolongan Tapi yang hadir pada waktu itu Adalah Jatayu Jadi Jatayu Jangan lawan dia Jangan lawan dia Kamu akan mati Dalam keadaan Dalam keadaan apapun Dia tidak berpikir Oh saya akan mati Di tangan Rawana Dia tidak berpikir Seperti itu Walaupun Dia sudah akan Pasti mati Kalau menantang Rawana Tetapi Jatayu Pengkung Pengkung dalam artian Pengkung apa Bahasa Indonesia Pengkung Ngotot Dalam artian Ingin Mempertaruhkan Nyawanya Sekalipun Dalam pelayanan Kepada Sri Krishna Jadi Rawana Seketika itu Langsung Bertempur Dengan Jatayu Dan Rawana Langsung Mengambil pedang Hanya Membacakan Sebuah mantra Rawana Langsung Mendatangkan Pedang saktinya Di tangannya Dan langsung Mendebas Sayatnya Jatayu Bang Langsung Jatayu Tergelincir Terjatuh Dari Dari Angkasa Jatuh Jatuhlah Ke bumi Ketika Sri Ram Dan Laksman Tidak menemukan Sita Dewi Di pondok mereka Jadi Sri Ram Dan Laksmana Berlari Berlari Kesana Kemari Dan memanggil Sita Dewi Dan Pada saat itu Ditemukanlah Jatayu Yang sedang Berbaring Di atas tanah Dengan sayap Yang terpotong Dengan Paruh Yang terpotong Akhirnya Jatayu Memberitahukan Kepada Sri Ram Bahwa Rawana Telah menculik Sita Dewi Dan akan Dibawa Ke Langkah Jadi pada saat itu Sri Ram Meletakkan Kepala Jatayu Di atas Pangkuannya Dan Jatayu Melihat Wajah Wajah Sri Ram Dan Jatayu Menghembuskan Nafas terakhirnya Dengan mengucapkan Nama suci Jai Sri Ram Jadi Dalam Gautamaya Tantra Dijelaskan Tulasi Hanya dengan mengaturkan Satu daun tulasi Tulasi Dala Matrena Hanya dengan mengaturkan Sebuah Daun tulasi Tulasi Dalam Matrewa Jalasyaculukinawa Dan mempersembahkan Air gangga Sebanyak Seberapa yang kita bisa tampung Dalam tangan kita ini Tulasi Dalam Matrewa Jalasyaculukinawa Bikri Netaswam Atmanam Jadi Krishna Akan merasa puas Kalau kita aturkan Sehelai daun tulasi Dan sedikit Air Untuk dipersembahkan Kepada Sri Krishna Bikri Netaswam Atmanam Jadi Krishna Akan menjual dirinya Pada penyembah itu Sebagai balasan Kita mengaturkan Daun tulasi Dan air sedikit Jadi Krishna Akan memberikan dirinya Kepada kita Karena Krishna Adalah Bhaktibyo Bhaktawatsalah Karena Krishna Begitu sayang sekali Dengan penyembah Nah Kalau Kalau kita hanya Mempersembahkan Sehelai daun tulasi Dan sedikit air Pada Sri Krishna Krishna akan merasa puas Lalu bagaimana Dengan Jatayu Yang mengorbankan Bahkan dirinya sendiri Untuk Pelayanan kepada Sri Ram Jadi inilah Agungnya Penyembah yang satu ini Jatayu Dan Dari kisah ini Kita bisa Tentu saja Setelah itu Sri Ram Mulai Untuk melanjutkan Lila beliau Untuk menemukan Sita Dewi Dan membunuh Rauhanam Nah Apa yang kita Apa yang kita Bisa petik Dalam kisah Jatayu ini Jadi Srila Rupa Goswami Menjelaskan dalam Upadai Smrita Sloka 3 Yang dimana Sloka ini Begitu terkenal Sekali Semua penyembah Sudah hafal Di luar kepala Khususnya Bagi mereka yang Sudah tamat Bhakti Sastri Jadi beliau mengatakan Utsahan Utsahan Nicaya Dairiyat Tatat Karama Brawartanat Sangga Tiagat Satu Brite Satbir Bhaktir Presidiyati Jadi Enam hal ini Adalah Cara bagaimana Kita bisa Mengembangkan Bhakti Kepada Sri Krishna Utsahan Artinya selalu Antusias Utsahan Nicaya Percaya diri Percaya diri Dalam artian Percaya bahwa Krishna akan Menjaga kita Percaya bahwa Setelah sesuatunya Itu akan diatur oleh Krishna Utsahan Nicaya Dairiyat Sabar Selalu bersabar Terkadang Ketika kita melakukan Preaching Hasilnya tidak ada Kelihatannya tidak ada Dan kita tidak boleh Putus asa Sabar Utsahan Nicaya Dairiyat Tatat Karma Brawartanat Dan selalu Lakukan Dan ikuti Aturan Dan peraturan Tatat Karma Brawartanat Sangga Tiagat Artinya Meninggalkan Pergaulan Orang-orang Materialistik Satu Dan mengikuti Jejak langkah Para acarya Nah Dari ke-6 ini Yang pertama disebutkan Yaitu Utsahan Atau Antusias Inilah Contoh yang Diberikan oleh Jatayu Jatayu selalu Antusias Dalam melakukan Payanan Oh tidak masalah Saya sudah tua Saya akan mati Tetapi Utsahan Antusias Usianya Tidak Menjadi Halangan Bagi dia Untuk melakukan Pelayanan Terkadang kita Kalau sudah tua Ah Ya Di rumah saja Relax Jadi Kita selalu Berpikir Selalu Memberikan Pikiran ini Suggesti Yang negatif Untuk tidak Melakukan Pelayanan Dengan alasan Alasan yang Sebenarnya Tidak begitu Kuat Tapi Jatayu Utsahan Selalu Antusias Jadi Ini yang Bisa kita Petik Dalam kisah Seorang Penyembah Murni Jatayu Dan Semoga Hari ini Hari yang Membahagiakan Untuk kita Semua Merayakan Sri Ram Nawami Jadi Saya mengucapkan Sekali lagi Selamat Hari Raya Sri Ram Nawami Dan Khususnya Untuk Isri-Istri Radha Madawa Di Giyanyar Bali Selamat Hari Jadi Walaupun Krishna Aja Tidak Terlahir Tetapi Istilahnya Kayak Inauguration Aniversary Jadi Ya Saya Merasa Merasakan Wipralamba Jadi Perpisahan Yang Begitu Mendalam Pada Sri Sri Ram Radha Madawa Di Giyanyar Karena Di situ Tempat Saya Istilahnya Saya Besar Di situ Besar Di situ Dan Ya Semoga Atas karunia Sri Sri Ram Radha Madawa Di sini Juga Di Mayapur Kita memiliki Sri Sri Ram Radha Madawa Junjungan Kita Dan Tentu Saja Sri Sri Ram Radha Madawa Di situ Tidak Berbeda Dengan Sri Sri Ram Radha Madawa Di Ya Hari Krishna Terima